Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 14 pertarungan solo atau 1 vs 1 dalam dunia Naruto Lalu siapakah yang terbaik? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya 1. Minato vs Obito Pertarungan ini terjadi ketika Obito menginvasi desa Konoha dengan mengendalikan Kyuubi Namun bisa dihentikan oleh Minato Namikase yang saat itu adalah seorang Hokage keempat dari desa Konoha Dalam pertarungan ini siapa yang cepat dialah yang menang Dan terbukti Minato dapat membaca serangan Obito hanya dengan sekali analisa Hal yang paling keren mungkin adalah saat Minato melemparkan kunainya dan berpindah ke lokasi kunai yang ia lempar Dan saat itu ia mengeluarkan restingkan level 2 miliknya untuk mengalahkan Obito 2. Naruto vs Sasuke Pertarungan antar kedua rival ini sudah sering terjadi Mulai saat mereka masih kecil hingga mereka dewasa Jadi kita bahas saja pas sudah dewasanya Saat itu kita disuguhkan oleh pertarungan tangan kosong yang sangat epic Lalu jutsu andalan mereka sampai bentuk pertahanan terkuat mereka saling beradu serangan Bahkan serangan terkuat yang mereka miliki saat itu cukup membuat dunia Shinobi terguncang Hal menariknya dari pertarungan ini adalah Walau sudah babak belur tidak ada satupun diantara mereka yang ingin mengalah Dan ujung-ujungnya menggunakan jutsu andalan mereka yaitu Rasengan dan Chidori untuk mengakhiri pertarungan 3. Kakashi vs Obito Pertarungan tanpa banyak bicara Inilah yang diperlihatkan saat Kakashi menghadapi Obito di dimensi Kamui Mulai dari pertarungan tangan kosong, penggunaan senjata yang sangat elegan dan jutsu simple yang saling mengecoh lawannya Hingga diakhiri oleh serangan untuk menusuk tubuh lawannya Apalagi pertarungan ini diselingi oleh pertarungan mereka saat masih kecil Dengan gerakan yang hampir sama 4. Hashirama vs Madara Rival pendahulu dan pendiri desa Konoha Dimana pertarungan mereka sudah level dewa saat itu Yang dimana Hashirama menggunakan teknik terkuatnya Sedangkan Madara menggunakan Susano dan Kyuubi yang ia kendalikan Namun sayangnya pertarungan mereka ditentukan di lembakir Dimana Madara tertipu oleh Bunshin Kayu Hashirama Dan akhirnya ditusuk dari belakang 5. Indra vs Asura Selama berabad-abad mungkin mereka lah rival pertama yang ada di dunia Naruto Dengan adik yang tak ingin kalah serta kakak yang haus akan kekuatan Membuat mereka selalu bertarung terus menerus hingga menjadi reinkarnasi hingga sekarang 6. Isame vs Gai Pertarungan antar makhluk buas dari Akatsuki melawan makhluk buas dari desa Konoha Dari awal mereka sudah ditakdirkan akan menjadi lawan yang tangguh di masa depan Dan memang itu terbukti Bagaikan Hyu vs Macan pertarungan mereka berada di level yang berbeda Sampai-sampai Gai membuka gerbang ketujuh untuk pertama kalinya Yang saat itu juga Gai yang awalnya pelupa dengan nama orang sekarang mengingat nama Kisame di akhir riwayatnya 7. Choji vs Jirobo Pertarungan antar sesama orang besar Yang dilakukan saat pengejaran Uchiha Sasuke di masa kecil mereka Saat itu Choji yang terlihat paling lemah ternyata menyimpan rahasia dari klaimnya Dan mampu mengalahkan Jirobo yang dikatakan memiliki kekuatan fisik paling kuat dari pihak Orochimaru saat itu Dengan mode kupu-kupunya Choji bertarung mati-matian demi menghentikan musuhnya dan akhirnya berhasil Walau pada akhirnya itu mengancam nyawanya sendiri 8. Neji vs Gidomaru Pertarungan dengan perhitungan yang sangat tepat Itulah yang diperlihatkan saat itu Gidomaru merupakan musuh alami Neji saat itu yang bisa menemukan titik lemah dari kemampuan mata Byakugan milik klan Yuga Tapi walaupun begitu Neji dengan kejenisannya mampu mengatasi kelemahannya dan mengalahkan sang ahli panah saat itu 9. Sasuke vs Hitachi Pertarungan antar kakak dan adik yang sejak dulu sudah dinantikan oleh Sasuke untuk membalaskan dendam ayah ibunya serta klennya Dimulai dari Shinigen Jutsu, tangan kosong bahkan Jutsu-Jutsu terlarang seperti Amaterasu Kirin dan Susanoo Pertarungan yang sangat hebat yang dapat menghancurkan bangunan di sekitarnya membuat kedua orang ini memiliki level yang jauh berbeda Walau diakhiri dengan kematian Hitachi, Sasuke dinyatakan menang saat itu 10. Naruto vs Neji Pertarungan pertama dari ujian Chunin saat itu Salah satu pertarungannya dikatakan berat sebelah karena Naruto terkenal lemah saat masih di akademi Sedangkan Neji adalah ninja unggulan dan terkuat di klan Yuga pada masa mudanya Tapi siapa sangka walau kalah jenius, Naruto mampu mengalahkan Neji dengan trik Kagebun Shinnya Yang saat itu Neji benar-benar dibuat sadar oleh Naruto saat itu 11. Gara vs Sasuke Pertarungan terakhir dari ujian Chunin sebelum penyerangan Orochimaru Pertahanan absolut vs serangan terkuat Siapa sangka Sasuke dibawa bimbingan Kakashi Mampu melesatkan serangan Chidorinya ke pertahanan absolut Gara Sampai-sampai Gara terluka untuk pertama kalinya 12. Li vs Gara Pertarungan yang sangat mendebarkan Gara yang dikatakan manusia terkuat dari Sunagakure melawan ahli Tejutsu murid dari Maitogai Awalnya memang terlihat berat sebelah Karena Li sama sekali tak bisa melukai tubuh Gara karena pertahanan pasirnya Namun semakin seru ketika Li membuka gerbang dan melakukan amukan kepada Gara Tapi walaupun begitu, Li tetap saja tak bisa mengalahkan Gara dan membuat kakinya terluka saat itu 13. Shikamaru vs Temari Pertarungan dengan akal, Shikamaru yang dikatakan memiliki otak jenius diantara teman-temannya Dan ahli dalam strategi, mampu membuat Temari yang juga di analisis dibuat bingung olehnya Walaupun Shikamaru berhasil menjebak Temari dan masuk dalam perangkapnya Tetap saja Shikamaru mengaku kalah karena ia tak punya kekuatan lagi untuk melanjutkan 14. Shasori vs Kangkuro Shasori sang master boneka dan pembuat boneka melawan Kangkuro yang dimana Kangkuro menggunakan bonekanya sendiri Ini adalah pertarungan yang jelas berat sebelah Ya wajar, karena Kangkuro belum tahu lawannya Dengan segala kemampuan, Shasori mampu mematahkan semua serangan boneka Kangkuro Karena sudah tahu kelemahannya dari setiap bonekanya Dan membiarkan Kangkuro mati dari racun miliknya Oke, mungkin itu saja 14 pertarungan 1 vs 1 yang terjadi dalam dunia Naruto Jika ada tambahan nantinya, kami akan membuatkan bagian 2 atau part 2-nya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe